Cara dia belajar duduk Oke Kita mulai duduk Duduk Nah Ternyata mengajarkan gajah itu juga perlu Kejelasan instruksi atau komunikasi Tadi Pak Adi bilang duduk Dia nurut duduk Nah adik-adik dengan posisi duduk seperti ini Lihat kakinya menekuk Jadi kalau ada pengunjung yang mau naik Seperti ini nih Bisa naik kesini Kemudian Manjat ke atas gajah dan duduk di punggungnya Tapi karisnya gak akan naik sekarang Karisnya mau turun lagi Karena gajahnya akan mempelajari Latihan ketiga Yang ketiga apa Pak? Hormat Eh hormat Nunduk Hormat Gerak Wah Gajah pinter Gajahnya sopan banget Dia hormatnya menunduk Nah ini dilakukan untuk memberikan hormat Kepada pengunjung atau tamu-tamu yang datang Kepada pengunjung atau tamu-tamu yang buat